Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hasan Mas Hasan juga menceritakan mirip kayak cerita sebelumnya Kalau sebelumnya itu kan dengan seorang bapak melakukan perjalanan malam waktu itu ya Nah ini Mas Hasan itu sama-sama melakukan perjalanan malam waktu itu sama omnya Omnya itu namanya Om Wisnu Mas Hasan sendiri gak menyebutkan dari daerah mana Tapi kejadiannya juga di tahun 90-an Dimana waktu itu lampu itu masih lampu jalanan gitu Jadi di kampung-kampung itu ya masih syadulah Kalau malam itu masih gelap Anak-anak itu akan berkumpul kurang lebih main-main kalau musim kemarau gitu ya Itu sampai jam 9 malam termasuk Mas Hasan juga seperti itu Nah pada suatu hari Sorry ini sebelum ke arah sana dulu Jadi ada kebiasaan Mas Hasan Misal main-main ya habis main sama kawan-kawannya waktu itu Nantikan lapar Nah itu ngelihat omnya Om Wisnu tadi Itu misal dia jalan menuju ke sana Naik sepeda Itu Mas Hasan itu akan ngejar Akan ngejar ke sana ngejar omnya Om mau kemana gitu Pasti gak lain gak bukan itu mau beli Mie ayam Nah itulah salah satu kebiasaan dari si omnya tadi Om Mas Hasan tadi Yang udah ditandain sama si Oh sorry Om Bisnu ya Udah ditandain sama si Mas Hasan tadi Jadi hampir gak setiap hari Tapi sering seperti itu Sampai akhirnya Suatu hari Saat Mas Hasan itu Lagi gak main keluar Dia itu lagi gak enak badan Apa ya Kayak orang habis Olahraga berat gitu Di sekolah gitu ya Itu habis lari-lari Muter lapangan Itu kakinya sama badannya itu pada pegel semua Jadi ya Mas Hasan sempat cerita Pak Bu kok badanku itu udah Eh kok badanku pada pegel semua Yaudah kamu istirahat aja Kata bapak sama ibunya Akhirnya Pak Hari itu malem mau main itu gak boleh Udah kamu istirahat Gak usah kemana-mana Katanya begitu Mas Hasan kan bete Namanya anak sekecil itu ya Pengen main Sakit-sakit sebenarnya bisa ditahan Tapi ya padahal orang tua itu melarang Mas Hasan waktu itu Akhirnya ngambek Gara-gara gak diperbolehkan main Dia pun mikir gimana caranya Ya gimana caranya Nah ini si Om Wisnu itu Kan masih tinggal Satu rumah Dengan siapa sih Keluarganya Mas Hasan Mas Hasan juga Masih ngikut sama kakek neneknya Waktu itu Masih ya rame-rame lah Satu rumah besar begitu ya Nah si Om Hasan Itu kedengeran Di ruang tamu kan Sepedanya itu Naroknya di ruang tamu Di situ ya Itu kedengeran Jeklek-jeklek Jeklek-jeklek Mas Hasan yang lagi Betek tersebut Yang lagi Pokoknya Ngambek lah Itu langsung ke depan sana Ngelihat Om Wisnu Om mau kemana Katanya Mau keluar gitu Keluar kemana Om Gak beli mie ayam Om Mas Hasannya langsung nagih Seperti itu Ah enggak ah Kata si Om Wisnu Kemarin baru beli mie ayam Masa sekarang beli mie ayam Om beli Om Beli Om Ngambek gitu kan Sampai Mas Hasan itu Mau nangis Waktu itu Akhirnya ngomong sama Bapak ibunya Pak Bu Aku gak main Gak apa-apa Tapi Aku maunya dibeliin mie ayam Katanya begitu Ya Bapak sama ibunya Ya gimana lagi gitu ya Mungkin merasa bersalah juga Waktu itu Ngelarang-ngelarang main gitu ya Padahal itu aktivitasnya Kegiatannya sehari-hari Bapak sama ibunya Mas Hasan pun Akhirnya mengalah Ya udah Sana Nuk Ini kamu mau keluarkan Sekalian Nitip itu ya Mie ayam katanya Aku ikut Pak Aku ikut Pokoknya aku ikut Gak main Wis Tapi aku ikut Mbak San aja Aku bonceng di belakang Kata si Mas Hasan Ya Bapak ibunya Sebenarnya mau melarang gitu Ya udah Kalau kayak gitu Gak usah beli mie Enggak pokoknya aku mau ikut Pokoknya aku mau ikut Akhirnya Pak Mas Wisnunya Yang mengalah Udah-udah Yuk ikut Ikut Beli mie ayam Beli mie ayam Tapi udah Jangan ngambek Jangan ngambek Kata omnya Begitu kan Mas Hasan seneng Bonceng lah Dia Menuju ke Tempat mie ayam Jadi begini Rumahnya Mas Hasan itu Di pinggiran kampung Sementara yang Jualan mie ayam tersebut Mie ayam masih pakai Gerobak warna biru Sayurnya itu Masih banyak Mie nya itu masih mie dulu Saosnya pun Saos yang merah Yang Kalau misal Ngelayanin gitu Itu yang Kata Mas Hasan itu Yang masih banyak Saosnya Dan itu tuh enak banget Mie ayamnya itu Masih ada Asam-asamnya seperti itulah Membayangkan aja Sepertinya enak Makan mie ayam Udah Mas Hasan pun Jalan ke sana Ngelewatin Area-area Dimana Mas Hasan Biasa main Disitu Anehnya Malam itu tuh Sepi Kok sepi ya Om ya Gak ada yang main Katanya begitu Om wis tuh Mungkin udah Nyambung ya Udah Bisa nebak Mungkin sama Kayak kamu San Ya kan Kamu temen-temen Sekolahnya kan Anak sini juga Katanya Dan Melakukan Olahraga yang sama Mungkin mereka Badannya itu pada sakit Semua Kayak kamu Kalisan Makanya mereka Gak pada main Iya juga Nah dari situ Mas Hasan itu Berpikir Dia merasa Gak rugi Karena toh Teman-temannya Juga gak main Misalnya aku tadi Maksain diri keluar Ya aku gak ada Temannya gitu ya Makanya itu tadi Om wis tuh pun ngomong Makanya udah Kamu gak usah Ngambek-ngambek Itu teman-temanmu Juga gak ada Yang main Katanya Udah kan Udah gak usah Ngambek ya Ya om ya om Ternyata Sepi ya om ya Kalau misalnya Aku main sendiri Misalnya aku tadi Keluar juga Gak ada temannya ya om ya Iya Nah udah ngelewatin Tempat tersebut Singkat cerita Sampailah Mas Hasan Di Hampir sampai Di tempat Mie ayam tersebut Biasanya Di mie ayam itu Itu rame Beneran Biasanya tuh Ya minimal Ada 3-4 orang Sama ada bapak-bapak Yang nongkrong Disitulah Kenapa? Karena Itu salah satu titik Yang lumayan cukup terang Karena penjual mie ayam tersebut Masih pakai petromak Dulu Yang dipompak begini Yang itu kan cahayanya Kemana-mana gitu Itu terang banget Nah disitulah satu spot Di sebuah tikungan Pertigaan disitu Di salah satu sisinya Disana Dagangnya itu disitu Memang depannya itu kebun Sebelah sana kebun Tapi di belakang Orang dagang tersebut Itu ada rumah Rumah warga Jadi dagangnya itu Kayak di bagian depan Rumah salah satu warga Di pinggir jalan Disitulah Mereka kesana Nyari-nyari Ini orangnya kemana Ini orangnya kemana Om kok sepia Om mie ayamnya Iya gak tau ini kemana Tau-tau pas dilongok Mas Mas gitu kan Mas Mas Birin Mas Birin gitu Dipanggilin namanya Eh ternyata Dia itu lagi Ngumpet di balik Ini loh Pager rumah Yang tingginya itu Cuman satu meter Gak terlalu Dia itu tepat di balik Itu ini gerobak Tempat biasa berdiri Antara gerobak Sama Pager tadi Ini dia itu Di balik sana itu Lagi ngumpet Mas Lagi ngapain disitu Sama Mas Wisnu Kan disapa Wah Katanya kaget gitu Tak kirain siapa Akhirnya Mas Birin pun keluar Kenapa Nuh katanya Oh pesen mie ayam Nuh Iya mas pesen mie ayam Berapa Satu aja katanya Mas Ini kok Sepi Tumben katanya Mas Ininya Mas Wisnu nya pun nanya Ini kok tumben sepi Gak kayak biasanya Kan biasanya tuh Disini rame Lah Kamu gak tau Nuh katanya Gak tau apaan Ini tadi loh Lagi ribut Lagi geger Katanya begitu Loh geger kenapa Ini nih yang di Dalam sini juga Lagi gak beres Katanya Loh gak beres Kenapa emang ada apa Soalnya Mas Wisnu pun nyambung Soalnya kami tadi Lewat sana Pun di tempat Ini biasa Bocil-bocil Pada main Disana juga sepi Emang ada apaan sih Mas Wisnu kan penasaran Mas Wisnu kan penasaran Mas Sasan disitu Wah Apa ya Mikir gitu Ikut mikir Ini ada apa ya Kok suasananya jadi tegang Seperti ini Tempat yang biasanya Rame kok jadi sepi Ini ada apa Sebenarnya bertanya Tanya mereka Akhirnya apa Si Mas Birin Penjual Apa namanya Mie ayam Gerobak biru Itu pun akhirnya cerita Mas Tadi Mas Itu di tempat Ini Tempat main Bocah Itu tuh Ada Ada setan Mas katanya Loh setan apa Gitu kan ditanya Setan Dak tau mas Katanya tuh setan Perempuan Mas badanya tuh Hitam semuanya Ada dua Katanya Yang satunya Ya jeneng Taulah kuntilanak Mas gitu Di Ngomongnya tuh Agak berbisik ya Yang satu itu Kuntilanak Mas Yang kuntilanak itu Ngejar-ngejar Bocah Terbang Begini Beneran mas Itu Beneran itu Pada ngeliat semuanya Makanya tuh Bocah-bocah itu Pada kabur Sama yang satunya Itu yang badanya hitam Semua itu tuh Cuman jalan Di pinggir jalan Kayak gitu Rambutnya itu Panjang banget Mas katanya Itu setan jenis Apa ya mas Birin ya Dak tau Saya juga Dak tau Terus apa Apa hubungannya Sama Yang ada di rumah sini Sebentar mas Saya sambil bikin ya Akhirnya mas Birin Lupa gitu Ngobrol Karena itu tadi Belum dibikin Akhirnya sambil masak Mas Birin pun cerita Itu tadi Mas saya juga Enggak denger Kan pertama Kejadiannya Itu disana Di kebun Jadi Ada kebun Disitu Bukan Ya bukan kebun Tapi lebih kayak Halaman rumah orang Rumah memang Dibangunnya tuh Ke belakang Di depannya itu Banyak tumbuh-tumbuh Pohonan Begitu Nah di depannya lagi Yang di pinggir jalan Itu tanah kosong Seluas lapangan Voli lah Kayak gitu Dan disitu Emang kalau malam Tempatnya gelap Cuman itu Yang favoritnya Anak-anak main Kalau sore Pagi Misal hari minggu Sampai malam hari Itu favoritnya Disana Soalnya apa Ada potongan-potongan Pohon yang bisa dipakai Buat duduk-duduk Disitu Terus Di tengah-tengah sana Itu ada pohon jambu Jambu kelutuk Itu kan batangnya kuat Anak-anak itu Suka pada Naik-naik ke atas Kayak gitu Ada Beberapa Pohon kelapa juga Yang atasnya tuh Nggak berbuah Emang dipotongin gitu ya Biar nggak ngejatuhin Kepala siapa Yang main di bawahnya Itu tuh bisa Kayak dijadikan Poin 1 Poin 2 Misal main bentengan Kayak gitu Jadi disitu Fasilitasnya tuh lengkap Akhirnya jadi Favorit Awal kejadiannya Itu disitu Tiba-tiba Katanya Ada satu anak Itu teriak-teriak Mas Kuntilanak 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 Begitukan sambil Ngelihat ke arah Sepertinya sudut sana lah Aku juga nggak tahu Yang tembusnya sana tuh Ke arah kuburan mas Itu Semuanya ngelihat mas Ada satu sosok Kuntilanak itu Terbang katanya Wurr Gitu Itu ke bawah Ngejer anak-anak Nah pas anak-anak pada Keluar semua ke jalan Di pinggir jalan Itu ada sosok hitam Tadi Perempuan yang Rambutnya panjang banget Tangannya tuh begini Seolah-olah tuh kayak Ayo kalian mau kemana Kalian mau kemana Itu kayak gitu mas Anak-anak itu udah Pada kabur semua Pada lari kesini tuh Terbirit-birit gitu kan Nah Ada satu Ini mas yang di belakang Bocahnya kan main disana juga Itu ke bawah Sama kuntilanaknya mas Sampai ke kebun sana Akhirnya apa Ya kayak gitu Seminep Seminep tuh kayak Kayak pingsan gitu ya Pingsan ini gak tau Sekarang udah sadar Atau belum Akhirnya ya Karena ribut kayak gitu kan Bapak-bapak kan Akhirnya nyusul kesana Orang tua Di kebun Itu ketemu Ada anaknya tuh Lagi jatuh tergeletak Terus akhirnya dibawa pulang Nah dibawa pulang Ya kondisinya Masih seperti itu Ini mas Hasan Yang dari tadi Ngedengerin gitu kan Dia tuh makin merasa Antara beruntung Dan merasa bersalah juga Aku dari tadi Ngambang gak boleh main Ternyata Gimana misalnya aku main ya Gimana misalnya aku yang ketangkep Aku kan lagi gak bisa lari cepat Kaki ku sakit semua Kalau misalnya aku ketangkep Sama kuntilanak gimana gitu Jadi ada penyesalan juga gitu Penyesalan sekaligus bersyukur Untung ya aku gak Ikut main Waktu itu Akhirnya apa Mas Wisnu pun iseng Kesana masuk ke dalam Rumah tersebut Mas aku tak coba Kesitu ya Iya Nah si mas Hasan San kamu sini aja Kata mas Birin Nemenin Nemenin aku Katanya Kamu gak usah ikut masuk Oh ya mas Mas Hasan Ini nunggu disana Deket gerobak Ini mas Wisnu nya Masuk kesana Assalamualaikum Itu ada beberapa orang Disana Ya keluarga lah Mas Wisnu pun nanya-nanya Mas Hasan sendiri Gak terlalu denger Waktu itu Nah gak lama Setelah itu Mas Wisnu keluar Kan nanya gitu kan Akhirnya mas Wisnu kan cerita Disitu Oh gimana mas Udah sadar belum Mas Birinnya nanya Udah Udah sadar gitu Terus gimana katanya Iya bener Dia itu dibawa Diseret-seret Tadi katanya Sama itu Kayak kuntilanak Terus dia cerita Tangannya itu Gak ada dagingnya Jadi yang dilihat bocah itu Tangan sosok kuntilanak itu Kayak berupa Cuman tulang-tulang doang Warnanya kecoklatan Seperti itulah Itu narik-narik Megang ininya Megang pundaknya Itu dikeser-keser-keser gitu Sambil itu tadi Kalau si anak kecil itu Katanya Ketawa tuh Ngik 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 Cuman kayak gitu Mirip kayak suaranya Babi Kata si anak kecil itu Oh begitu ya Serem lah Sampehan tadi Kenapa ngumpet disini Anu mas Kata si mas Birin ya Aku yuk Takut mas Lu emang sampehan ngeliat juga Aku ngeliat mas Itu yang Sosok kuntilanak tadi Itu tuh Mondar Mandir Dua kali Lewat depan sini mas Aku langsung ngumpet Di gerobak Kayaknya di gerobak Aku mas ini Akhirnya aku pindah Kesini mas Ngumpet disini Gak tau ya Jangan-jangan Si kuntilanak itu Nyariin anak yang Di dalam kali ya mas Mas Wisnu nya malah Manas-manasin Wah iya bener Berarti nanti Kamu sampehan gimana Mas Birin disini Sampai malem Kan nanti kuntilanaknya Kesini Yang ditemuin sama yang Mas Birin Itu yang di dalam Ditakut-takutin Begitu Mas-mas Wisnu Gak tak layani Gak tak bikin enak Katanya Diancam lagi Kayak gitu Gak-gak Mas Birin Bercanda-bercanda Kayak gitu Jangan Udah lah Gak usah takut Kata si mas Wisnu nya Begitu Akhirnya Pesanan selesai Mas Wisnu mau pulang Mas Tunggu sebentar Tak kasih bonus Mau gak Mas Birin nya malah Ngomong kayak gitu Bonus-bonus gimana Udah apa-apa Temenin saya disini Bentar lagi Tak bikinin ya Katanya tak bikinin Satu lagi ya Kata mas Birin Mas Wisnu Ya lumayan Ini gratis Mas katanya Gratis Tak bikinin Tapi Itu jangan pulang sekarang Kata si mas Birin nya Ya 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 Akhirnya apa dibikinin Satu lagi Nah yang satu Daripada nanti Melar kan Ya udah Ini yang satu Makan sini aja deh Akhirnya dimakan disitu Yang makan si Mas Hasan Dimakan sendirian Yang satunya itu Buat si mas Wisnu Cuman karena itu tadi Buat nemenin Mas Wisnu juga Menghargain dong Udah lah Nggak usah dibawa balik Mas Birin Nanti yang satunya Tak makan disini lagi Biar Ya lebih lama lagi lah Nemenin sampean disini Akhirnya kayak gitu Mas Birin lumayan Dapat Overtime Dapat tambahan Waktu Ditemenin sama mas Wisnu Dan mas Hasan Makan Kayak gitu kan Nyampe kurang lebih Sekitar jam 9 malem Itu Nggak terjadi Apa-apa Nggak ada Apapun gitu ya Sampai akhirnya Mas Birin itu Pinter Lagi ditemenin disana Lagi makan Dia pun beres Beres Waktu itu Karena apa Loh mas kok Tutup sore apa Nggak sayang Mas Mas Nggak ada orang yang berani keluar Malam ini Mending saya juga pulang Kata si mas Birin Sampai berani emang Ya mau gimana lagi Gitu ya Kalau misal Diniin Tapi ngomongnya pelan-pelan Kalau misal Aku digangguin Ya tak tinggal aja Gerobaknya Kan ada tulisan Ayam mas Birin Tau lah semuanya Paling juga ntar dibalikin Yang mending ini mas Duitnya udah dimasukin Ke kantong Udah dipisah gitu ya Gerobak sih lah Gampang lah Diberesin Mas Wisnu pun selesai Mas Hasan itu udah selesai Duluan Sampai akhirnya Pulang lah Mereka Mas Birin pun Dorong Gerobak ya Dorong gerobak Pulang ke sana Beda arah Mas Wisnu Sama mas Hasan Itu pulangnya Ngelewatin Kebun tadi TKP pertama TKP asal Dimana terjadi Insiden malam itu Mas Wisnu sendiri Itu sebenarnya Takut Waktu itu ngomong San Nanti pulangnya Kamu pegangan Yang kenceng ya San ya Iya om Kata si Mas Hasan ya Kenapa om Takut ya om ya Ya Takut lah katanya Masa gak takut Kamu emang gak takut San Takut lah om Katanya Ya udah makannya itu tadi Kita kan udah makan nih Udah makan mie ayam Nanti pulangnya Kamu pegangan Yang kenceng Oh mau ngebut Katanya begitu Akhirnya apa Beneran dilakukan Ini rumah yang Di sana Rumah yang tadi Buat jualan Mas Birin itu Pintunya juga Udah nutup Bener-bener Sepi malam itu Mas Hasan naik Mas Wisnu pun naik Mulai jalanin Mulai ngayuh sepedanya Nah Ini ngayuh sepeda Bilangnya tadi kan Mau cepet Kok malah pelan-pelan Kan yang takut Mas Hasan Mas Hasan itu kan Boncengnya di belakang Om katanya mau cepet Om katanya mau ngebut Iya San Cuman Kalau ngebut Nanti takut jatuh San Gitu Kalau misalnya Tiba-tiba Dang gitu Di tengah jalan Gimana San Mas Wisnu ngomong sendiri Kayak gitu ya Ya Tapi gimana ya om Aku takut Di belakang sini om Cepetan lagi om Cepetan lagi Cepetan lagi Yang bilang cepet-cepet Itu malah si Mas Hasan nya Makin cepet Makin cepet Makin cepet Sampai akhirnya Mereka itu tiba Ngelewati kebun tadi Area kosong Yang dipakai Buat main anak-anak Ya Mas Wisnu nengok kesana Mas Hasan pun nengok kesana Gitu kan Awalnya pas Mau nyampe sih Gak berani nengok Tapi begitu udah ngelewatin Itu nengok begini Di tengah lapangan Di pohon jambu Kelutuk itu Ada satu sosok Yang lagi duduk di atas Itu sosok kuntilanak Kata si Mas Hasan ya Khas Rambut panjang Rock warna putih Lebar Begitu lagi duduk Gak tau lah Di bawahnya Itu ada sosok hitam Ya gak tau itu Perempuan Gak tau apa Kalau versinya Mas Hasan yang dilihat Yang jelas itu Terlihat rambutnya itu Panjang Nengok kesana Om Om gitu Si Om wisunya itu cuman Udah San Diam Diam Tak ngebut San Pegangan Pegangan Katanya begitu Pegangan sih mas Mas wisunya itu Mulai ngebut Sampai beneran Tikungan Itu mereka tuh Hampir jatuh Di rem Amo belok Susah ya gitu ya Hampir jatuh San Kamu gak apa-apa San Gak apa-apa om Gak apa-apa om Ayo jalan lagi Jalan lagi Akhirnya bener-bener Dikebut sama si Om wisnu tadi Singkat cerita Sampailah di rumah Begitu sampai di rumah Ini bapaknya Mas Hasan Itu udah nungguin disana Kok lama gitu kan Ditanya Iya pak Tadi makan disana Tumben makan disana Ini Mas Dapet gratisan Dari Birin Dari si mas Birin Dapet gratisan Tumben gitu Ada acarapan Bapaknya Mas Hasan pun Enggak tahu Ternyata Ini diceritakan Semuanya pak Ini Tadi tuh Habis ada Kejadian Begini-begini Pak disana Itu sepi Dan untung Aku enggak main Ya pak Ya kata mas Hasan Oh Kayak gitu Waduh gitu Loh waduh Kenapa pak Sayang bapak itu Enggak ngelihat Katanya bapak itu Juga sebenarnya Itu penasaran Oh pak penasaran Apaan Si om bisunya Wah mas penasaran Itu masih ada Kalau masih penasaran Coba datang aja Itu ke kebun sana Mas coba Ditengokin Tadi saya Tidak Enggak Enggak berani Katanya Enggak berani Nah udah Diceritakan semuanya Bapaknya pun Omongannya sama Ke mas Hasan Tuh kan San Untung Bapak sama Ibu itu Ngelarang Kamu buat Main Sore ini Malam ini Coba kamu main Nanti kamu Gimana Coba Katanya digituin Ya pak Iya sih pak Mas Hasan pun setuju Jadi Ada sesuatu yang Apa ya Yang awalnya itu Kita gak suka Tapi ternyata Ada hikmahnya Sesuatu yang Bener-bener Bikin kita BT Bikin kita Apa Ternyata Oh Ada seperti itunya Itulah Salah satu pelajaran Yang didapat Sama mas Hasan Di usia yang Sekecil itu SMP kelas 1 Waktu itu Kayak gitu Dapat Pelajaran Hikmah Pertama lah Itu kayak Jadi patokan Dulu aku pernah Marah-marah Ke bapak ibu Ngambek Kayak gitu Gara-gara Enggak boleh Main malam Ternyata Ada seperti itu Oh ternyata Ada hikmahnya Yang aku belum tahu Aku baru tahu Beberapa waktu Kedepan Ternyata Ada kejadian Seperti itu Itu kayak Kedepannya itu Dijadikan semacam Patokan-patokan Hidup Bagi mas Hasan Sendiri Bagi si Termasuk Si om Wisnu Juga Belajar Dari situ ya Iya ya San Malam ini tuh Menarik Tumben-tumbennya Kamu itu minta Minta mie ayam Kayak gini Cuman ya Kalau misal Kamu gak minta Mie ayam Kita gak dapat Pengalaman kayak gini Dan Aku juga Gak dapat gratisan Dari Mas Birin Katanya Wah akhirnya ternyata Seperti itu Oh iya Ada hikmahnya semua Dibalik Kejadian-kejadian Semacam itu Dibalik tragedi-tragedi Seperti itu Dan ternyata Beberapa hari Kemudian Saat siangnya Itu mulai Sepitu Jarang yang Pada main Kesana Nah Sampai ada Kabar Itu kebun itu kan Sementara steril Pada takut lah Orang pada main Disitu Dianggapnya Sekarang angker Ternyata Gak lama Setelah itu Ada seorang warga Bapak-bapak lah Yang biasa Berkebun Anti Dengan yang Begitu-begituan Udah biasa Gak takut Bapak-bapak tersebut Tetap masuk ke area Tersebut Yang ngebersihin Bener-benerin Ayunan Yang pakai ban Begitu ya Tambangnya itu Dibener-benerin Sama dia Sampai akhirnya Si bapak tadi Itu ngerapiin Potongan-potongan Itu loh Potongan-potongan Kayu yang dijadikan Tempat duduk Yang ditumpuk-tumpuk Gitu Biasa dipakai Buat duduk-duduk Di sana Saat dirapikan Ternyata Di bawah Pohon-pohon Itu Kayu-kayu Potongan Itu Banyak Ular Kobranya Itu Ular Kobra Itum Ular Sawah Begitu Itu kan Lumayan Cukup Berbisa Misalkan Matuk Orang Matuk Anakan Bisa Gimana Bisa fatal Akhirnya apa Ribut lagi Itu banyak Ular Ada Ada puluhan Ada beberapa Yang dewasa Sama ada Yang anak-anak Yang masih Kecil-kecil Juga Banyak Akhirnya apa Warga pun Gotong royong Terutama Bapak-bapaknya Rame lagi Waktu itu Ketemunya itu Sore Sekitar jam 2 sore Warga pada keluar Pada bawah ini Pentungan Waktu itu Bukannya Bukannya diselamatin Atau dipindahin Atau gimana Yang ada di pikiran Warga Udah matiin aja Matiin aja Daripada berbahaya Akhirnya dimatiin Semua Ular-ular tersebut Selesailah Disitu pun Ada hikmahnya lagi Kali ini Yang ngomong itu Orang yang level Lebih tinggi Setingkat RT Atau gimana Dalam satu kumpulan Itu ngomong Bapak-bapak Terima kasih Atas kerjasamanya Dan hari ini Kita itu Saya sendiri itu Ngerasa kayak Dibukakan sesuatu Kita memang Beberapa hari yang lalu Mengalami Itu ya Ada teror Itu ada setan dua Itu yang Dilihat banyak orang Gitu kan Itu kan sesuatu yang Dahsyat ya Sesuatu yang Tidak biasanya Ternyata hari ini Kita tahu Kalau di Tempat tersebut Ada satu ancaman Yang mengancam Terutama anak-anak Alhamdulillah Semuanya ketemu Saya sih Secara pribadi Mikirnya positif Mungkin setan-setan itu Memang mau ngusir Anak-anak Yang biasa main disana Supaya mereka itu Selamat Supaya mereka itu Gak jadi Korban patok ular Atau gimana Jadi semuanya itu Baik-baik aja Ada hikmahnya Dibalik segala sesuatu Dari situ pun Mas Hasan belajar lagi Iya ya Terlepas dari Cuman aku Yang mendapat hikmah itu Ternyata teman-temanku Warga sekitar Itu pun Dapat hikmah Dari kejadian tersebut Itu benar-benar Kayak pelajaran yang Gak disangka-sangka Sama sekali Sama Mas Hasan Sama keluarganya Sama Mas Wisnu Bahkan sama warga-warga Yang lain ya Mereka itu Taunya Kayak gitu Oh ternyata Ada seperti ini Untung ya Untung ya Ujung-ujungnya Ngomongnya itu pada Untung Sebelumnya itu pada Menghujat semua Gitu kan Pada ketakutan Tapi Ternyata ujung-ujungnya Kayak gitu Untung lah Ada kejadian Seperti itu Alhamdulillah Ada kejadian Kayak gitu Misal gak ada Gimana ya Kan ada resiko Digigit Segala macem Ke rumah sakit Iya Kalau ketolongan Kalau misal gak ketolongan Kan repot juga Seperti itu Ini cerita yang Cukup singkat Sederhana Tapi indah gitu Ada sesuatu Yang bermain disana Terutama sesuatu Yang berhubungan Dengan hikmah tadi Benar-benar Sesuatu yang Gak terduga Narator saat Membacanya pun Hah Oh ternyata Seperti ini Kejadiannya Oke Mas Hasan Terima kasih banyak Atas ceritanya Kita ambil yang positif Kita buang Jauh-jauh Kalau misal Ada sesuatu Yang negatif Terima kasih banyak Mas Hasan Kawan-kawan Di rumah juga Terima kasih banyak Mohon maaf Kalau misal Ada sesuatu Yang gak berkenan Di mata Di hati Di telinga Kawan-kawan Semuanya Mohon dimaafkan Doa terbaik Tetap Dari kami Untuk kawan-kawan Semuanya Semoga selalu Diberi kemudahan Dalam hal apapun Termasuk kemudahan Dalam hal riski Yang sakit Segera diberi kesembuhan Yang sehat Tetap dijaga Kesehatannya Akhir pekan Sudah berakhir Besok hari senen Mulai beraktivitas lagi ya Nah ini malam ini Selamat beristirahat Bagi yang mau beristirahat Selamat beraktivitas Bagi yang Mau melakukan Aktivitas malam ini Semoga Diberi Kelancaran Kelancaran Baik Itu aja Sekali lagi Terima kasih banyak Mohon maaf Kalau misalnya ada sesuatu Yang gak berkenan Di mata Di hati Di telinga Kawan-kawan Semuanya Jaga kesehatan Kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax